Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman sejawat sekalian di seluruh Indonesia Webinar kali ini, webinar Pabdi Akan membahas masalah yang cukup hangat di kita Yaitu bagaimana kesiap siagaan internis Dan menghadapi serangan coronavirus Kenapa disebutnya serangan? Karena ini kita sedang berupaya mengatasi coronavirus ini Atau kita sebut dengan COVID-19 Dan bagaimana kesiap siagaan internis dalam menghadapinya Dan secara umum Indonesia menghadapinya Dan para dokter umum dan masyarakat secara luas Di sini Pabdi menghadirkan para narasumber Yang pertama ada dokter Adit Dokter Adit ini spesialis penyakit dalam Staff FKW RSCM Sebagai konsultan penyakit tropik dan infeksi Dan yang kedua adalah dokter-dokter Martin Rumende Spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Beliau berdua menjadi tim ahli kita Dalam hal mengatasi atau kesiap siagaan internis Dalam menghadapi COVID-19 Nanti akan ada materi dari beliau berdua Dan kita akan ada diskusi Dan materi ini akan disampaikan ke Pabdi-Pabdi Cabang Dan diharapkan para internis di seluruh Indonesia Bisa menyebarluaskan materi ini Dan juga kita sama-sama mengedukasi Selain para internis Juga kita mengedukasi seluruh dokter umum dan masyarakat Agar kita tidak takut terhadap COVID-19 Tapi kita siap siaga dalam menghadapi COVID-19 ini Untuk membersihkan waktu materi pertama Dokter Adit silakan menyampaikan materinya Dan selanjutnya dilanjutkan oleh dokter Martin Silakan dokter Adit Baik terima kasih dokter Eka Selamat siang para sejawat semua yang ikut hadir pada acara webinar kita kali ini Saya menjadi pembicara pertama untuk topik yang sangat baik ini Yaitu manifestasi klinis dari COVID-19 Saya memulai dari breaking news Tentu saya kira kita semua sudah faham mengenai hal ini Karena ini kabar yang muncul dalam dua hari terakhir Tapi kemudian sudah menjadi trending topic Mengalahkan banyak topik-topik lainnya Dimana Bapak Presiden kita menyebutkan bahwa Di Indonesia sudah terdeteksi adanya dua warga negara kita Yang positif terkena virus corona Dan saat ini pasien-pasien ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit rujukan Saya memulai presentasi saya dengan Menjelaskan sedikit mengenai Tata kata mengenai penyakit ini Jadi WHO mungkin kita tahu dari awal penyakit yang muncul di Desember 2019 Dan kemudian berlangsung sampai sekarang Awalnya menggunakan istilah novel coronavirus 2019 Tapi kemudian di pertengahan Februari yang lalu Mereka sudah memberikan nama secara resmi untuk penyakit ini Yaitu COVID-19 Jadi COVID-19 adalah kependekan dari coronavirus disease 19 ini adalah dari tahun awal terjadinya Yaitu 2019 Dan COVID-19 ini refer kepada nama penyakit yang kita hadapi saat ini Ada pun virus yang menyebabkan dari infeksi ini Diberi nama SARS-CoV-2 Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Jadi serupa dengan SARS-CoV yang barangkali pernah merebak di 2002 yang lalu Dan ini adalah situasi di dunia Ini saya update hari Senin yang lalu Kita bisa melihat dari angka kejadian kasus Dimana pada kita lihat disini yang lingkaran besar Ini artinya jumlah kasusnya tinggi Tentu China adalah yang paling banyak Tentu sampai saat ini Tapi kita bisa melihat beberapa negara-negara lain Yang jauh dari China Bahkan sampai ke Itali yang di Eropa Ini juga melaporkan jumlah kasus yang terus meningkat setiap harinya Dan ya seperti saya sampaikan Saat ini Indonesia juga sudah melaporkan adanya kasus dari COVID-19 Saat ini berjumlah 2 kasus sejak hari Senin yang lalu Sementara mungkin saat ini fokus orang lebih banyak bergeser ke negara-negara di luar dari China Dimana kita lihat angka pertambahan kasusnya bertambah dengan sangat cepat Dan yang saya kasih highlights disini adalah beberapa negara yang melaporkan kasus banyak Yaitu Korea, Jepang, terus kemudian di Timur Tengah, Iran yang menjadi pusat perhatian juga Dan tentu di Eropa, Itali Dan kalau kita berbicara mengenai penyakit infeksi Tentu kita apalagi yang mengalami outbreak seperti ini Kita perlu mengetahui kira-kira dimana awal pertama kali penyakit ini muncul Dan untuk itu kalau kita berbicara infeksi tentu kita namakan ini sebagai titik nol Dimana virus atau kuman ini merebak Dan seperti yang barangkali sejawat sudah fahami Bahwa penyakit ini merebak di kota Wuhan Yang ada di provinsi Hubei di negara China Dan kalau kita lihat lebih kecil lagi Ternyata asal-muasalnya disinyalir dari pasar segar ya Fresh market yang menjual banyak hewan liar disini Baik yang masih hidup ataupun yang mati Dan nama pasar tersebut adalah Huanan Fresh market Diduga ini adalah titik awal dimana virus corona ini merebak Dan dari akhir Desember 2019 baru pada akhir Januari 2020 WHO akhirnya mendeklarasikan penyakit ini atau infeksi dari virus ini Menjadi suatu outbreak yang bersifat emergensi kesehatan global Jadi memang butuh waktu kira-kira satu bulan sampai WHO mendeklar bahwa ini adalah suatu global health emergency Oleh karena melihat pola-pola penyebaran yang tadinya diduga memang berhubungan dengan Wuhan ini Tapi ternyata mulai muncul kasus-kasus yang muncul secara sporadis di banyak negara lain di luar dari China Oleh karena itu mereka mendeklar ini sebagai suatu emergensi kesehatan global Dan kita juga perlu tahu kenapa dinamakan sebagai corona virus Sebetulnya corona virus ini bukan suatu virus yang baru Sudah ada tadi kami sudah menyinggung mengenai SARS corona virus di 2002 MERS corona virus di 2013 Dan saat ini adalah SARS-CoV-2 yang muncul di 2019 Kenapa dikasih nama corona virus Karena dari namanya corona ini artinya adalah mahkota Dan ini lahir dari struktur protein yang ada di permukaan dari virus ini Kalau dilihat dengan mikroskop elektron Ternyata ada tonjolan-tonjolan yang menyerupai mahkota Dan kalau dilihat dari filogenetiknya Ada beberapa kelompok dari corona virus Tidak hanya yang kita ketahui saat ini Ternyata sudah ada juga yang bersirkulasi di hewan Dan juga ada yang di manusia juga sebetulnya Dan kalau dilihat dari filogenetik 3 Kita mungkin mengalami epidemi yang pertama SARS corona virus 2002 Dan kalau kita lihat ini termasuk dari kelompok SARS-CoV-2 Dari beta corona virus Dan kemudian MERS-CoV-2 di 2013 Dari kelompok mebeko virus Yang berbeda jauh ya dengan SARS Dan kemudian untuk yang saat ini kita hadapi SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari COVID-19 Ternyata dari filogenetiknya Masih berdekatan dengan SARS coronavirus yang terjadi di 2002 Oleh karena itu barangkali inilah alasan kenapa Akhirnya dia diberi nama virusnya sebagai SARS-CoV-2 Karena memang angka kejadian dari infeksi ini Cukup cepat dan menyebar dengan pesat Dan kalau kita berbicara mengenai masalah infeksi Tentu kita perlu tahu bagaimana caranya Bagaimana caranya kuman ini atau virus ini disebarkan Dan seperti yang pernah kita dengar ya Bahwa coronavirus ini umumnya bersirkulasi lebih banyak di hewan sebetulnya Dan tidak banyak dari coronavirus yang mampu menimbulkan Masalah kesehatan di manusia Hanya beberapa Dan dari beberapa itu kita sudah pernah mengalami epidemi sebelumnya Yaitu SARS-CoV dan kemudian MERS-CoV Dan akhirnya saat ini kita juga menghadapi SARS-CoV-2 Sebagai penyebab dari COVID-19 Ada pun hewan yang diketahui banyak Membawa dari virus-virus ini Yang banyak diketahui adalah kelelawar Tapi tidak hanya kelelawar Kemudian ada yang lain seperti Sifat cats Bahkan ular diduga ia Dan barangkali untai yang sebagai Penyebab Pada saat MERS-CoV-2 2013 yang lalu Lalu lantas bagaimana penularan antar manusia ke manusia Jelas kita tahu bahwa ada juga yang namanya human coronavirus Ini adalah penyakit dari infeksi coronavirus Yang memang bersirkulasi di manusia Dan umumnya menimbulkan gejala respirasi yang tidak berat Dan tergolong sebagai penyebab dari common cold Jadi ringan Dan SARS serta MERS-CoV Dengan gejala yang lebih berat Ini juga sudah terbukti mampu menyebar antar manusia Lantas bagaimana dengan COVID-19 penyakit ini Atau SARS-CoV-2 Ini mohon maaf ini sensitif sekali Dan pemerintah Cina Sudah mengkonfirmasi Adanya bukti penularan antar manusia Sejak 21 Januari 2020 Mereka mengkonfirmasi ini Manakala mereka mendapatkan bukti bahwa Ada 15 petugas kesehatan Yang tidak pernah bersinggungan dengan Pasar huanan yang diduga menjadi Sumber epicentrum Atau sumber awal terjadinya infeksi ini Dan si petugas kesehatan ini 15 orang merawat pasien yang sudah positif Coronavirus COVID-19 Yang kemudian 15-15 nya tertular dan akhirnya jatuh sakit Dan pada saat itulah akhirnya pemerintah Cina Mengkonfirmasi adanya bukti penularan antar manusia Dan hingga saat ini kita terus melihat Bukti-bukti ini Dan ini adalah skematis perjalanan ya SARS-CoV-2002 penularannya dari kelelawar MERS-CoV-2012-2013 penularannya onta Dan SARS-CoV-2 ya 2019 ini Diduga awalnya dari kelelawar Tapi kemudian kita sudah melihat angka penularan antar manusia yang sangat cepat Kalau kita melihat proses inkubasi antara virus SARS-CoV, MERS-CoV dan saat ini ya SARS-CoV-2 Angka inkubasinya memang berkisar antara 1-2 hari sampai dengan 13-15 hari Oleh karena itu melihat ini COVID-19 juga diduga Angka inkubasinya berkisar sampai dengan 14 hari Karena berangkat dari studi-studi yang ada Nah pada saat kita berbicara penyakit yang sifatnya punya risiko untuk menimbulkan fatalitas Tentu kita melihat angka kelaju kematian ya Ini sangat penting Jadi tidak hanya angka kesakitan Dan untuk kelaju kematian dari SARS-CoV-2 yang terjadi di 2002 Angkanya mencapai 10% Sementara untuk MERS-CoV angkanya sampai di 35% Jadi angka fatalitasnya jauh lebih tinggi Sementara untuk penyakit COVID-19 ini Kalau kita hitung sampai sekarang angkanya berkisar 2% atau 3% Dan kalau kita lihat data terakhir Kira-kira case fatality rate dengan data 2 hari yang lalu Itu angkanya di 3,4% Jadi masih jauh lebih rendah daripada SARS dan MERS Namun memang yang jadi perhatian kita Karena angka penularannya yang sedemikian cepat Dan pertambahan kasus yang sedemikian tinggi dalam waktu singkat Nah untuk itu kita juga perlu tahu Bagaimana caranya virus ini bisa ditularkan antar manusia Sebetulnya ada 2 metode yang memang kita sudah sama-sama mengerti Ada yang namanya droplets dan ada yang namanya airborne Pada saat kita berbicara droplets berarti kita berbicara partikel Dari pernafasan yang ukurannya lebih besar Dikatakan rata-rata lebih besar dari 5 mikro Dan oleh karena dia ukurannya lebih besar Oleh karena pengaruh gravitasi Akhirnya lontaran dari droplets ini bisa jatuh Dan dikatakan pada saat kita berhadapan dengan kuas padan droplets Masker surgical atau masker biasa yang kita gunakan di rumah sakit Itu dikatakan cukup untuk bisa memblok laju transmisi tersebut Meskipun tidak pernah bisa menjamin 100% bahwa ini akan efektif Tapi ini dikatakan mampu untuk mengurangi risiko transmisi Dan kemudian menjaga jarak sekitar 1-2 meter Oleh karena lontaran ini juga pasti akan punya daya tempuh Dan untuk itu kita penting untuk menerapkan droplet dan contact precautions Kenapa contact? Karena partikelnya bisa jatuh dan partikel yang jatuh itu bisa tersentuh Dan bila tersentuh kemudian yang bersangkutan memegang hidungnya sendiri Itu bisa menjadi metode penularan Sementara kalau airborne Kalau airborne partikelnya kecil Oleh karena itu dikatakan partikel ini mampu melayang-layang di udara Dan oleh karena dia mampu melayang-layang di udara Jarak tempuh menjadi sulit untuk bisa dinilai Karena selama seseorang berada dalam satu ruangan Partikel itu bisa melayang Jadi orang yang jauh letaknya dengan sumber penularan bisa ikut tertular Contoh dari infeksi yang sifatnya airborne Yang sudah sama-sama kita tahu adalah TBC Kemudian varisela dan juga rubella Dan oleh karena itu dibutuhkan mekanisme proteksi yang lebih kuat untuk airborne Yaitu dengan menggunakan masker yang lebih khusus N95 Dan tentu kewaspadaan airborne dalam tata kelola ruang rawat ini menjadi penting Bagaimana dengan COVID-19 Hingga saat ini WHO masih mengatakan droplets sebagai sumber transmisi Tapi CDC mengatakan ini hati-hati bisa jadi airborne Lalu bagaimana yang harus kita lakukan Tentu kita mengikuti WHO sebagai badan kesehatan dunia Namun kewaspadaan-kuwaspadaan khusus tentu harus terus ditekankan Dan ini adalah contohnya bagaimana dia bisa menular antara yang droplets maupun yang airborne Dimana untuk droplets umumnya dibutuhkan close contact Dan kemudian contact juga ya Dari tangan kemudian hidung Sementara kalau airborne tanpa itu Meskipun dia bisa melayang Orang yang jauh juga bisa ikut tertular Nah bagaimana kita mencurigai adanya infeksi COVID-19 Dari laporan-laporan yang ada dikatakan bahwa infeksi ini adalah infeksi yang menyerang saluran nafas Untuk itu gejala-gejala klinis yang dijadikan kecurigaan adalah gejala-gejala klinis dari infeksi yaitu demam Ditambah dengan batuk, pilek Sebagai bukti adanya gejala infeksi pernafasan bagian atas maupun bawah Dan keluhan sesak nafas Sebagai bukti adanya kemungkinan pneumonia atau infeksi yang lebih berat Dan ada istilah juga ARI, acute respiratory illness Dan SARI, severe acute respiratory illness Dimana kalau SARI ini manifestasinya lebih berat dan pasien mengalami sesak nafas WHO sendiri membuat definisi kasus untuk penyakit ini Awalnya mereka menyebut sebagai novel coronavirus Kita bisa lihat di awal-awal mereka membuat kriteria definisi Mereka membuat kriteria definisi yang juga rigid Oleh karena mereka mungkin ingin lebih berhati-hati untuk menyaring kasus Tapi kalau kita lihat saat ini Ini adalah revisi definisi kasus oleh WHO 27 Februari 2020 yang lalu Kriterianya menjadi sangat longgar Dimana mereka mengatakan pasien dengan gejala respirasi aja Seperti pasien demam disertai dengan batuk atau pilek atau sesak nafas Ditambah dengan riwayat dia berpergian ke daerah yang terjangkit Atau negara terjangkit Itu sudah masuk definisi suspect atau yang dicurigai Dan begitu juga dengan kriteria-kriteria yang lainnya Kemudian kapan kita menyatakan kasus itu confirm Tentu setelah dilakukan uji pemeriksaan metode PCR Didapatkan adanya bukti dari infeksi virus ini Di Indonesia kita menggunakan perdomaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Sudah dua kali revisi Awalnya di Januari kemudian di Februari Dan kita menggunakan sampai saat ini masih menggunakan revisi yang kedua Di Februari 2020 Indonesia tidak menggunakan istilah suspect saja Tapi membagi menjadi PDP atau pasien dalam pengawasan Dan ODP orang dalam pemantauan Untuk PDP didefinisikan sebagai orang yang mengalami Gejala ispa atau demam batuk pilek Ditambah dengan pneumonia atau manifestasi dari sesak nafas Infeksi nafasan bagian bawah Ditambah dengan riwayat pergi ke daerah terjangkit Ini adalah definisi pengawasan yang pertama Atau pasien dengan demam disertai batuk pilek saja tanpa pneumonia Dan dia datang dari China Atau berkontak dengan memang orang yang sudah positif Ini didefinisikan sebagai orang dengan pengawasan Atau pasien dalam pengawasan Sementara untuk ODP didefinisikan sebagai seseorang dengan demam Disertai dengan batuk pilek tanpa pneumonia Dan dia datang dari negara terjangkit Ini didefinisikan sebagai orang dalam pemantauan Dan di Indonesia yang diartikan sebagai suspect adalah orang dalam pengawasan Dan ini saya minta untuk kita sama-sama cermati Karena pasien-pasien yang digolongkan dalam definisi pengawasan Itulah pasien-pasien yang kemudian harus dirujuk dan dilakukan pengambilan spesimen Jadi orang dalam pemantauan itu tidak dilakukan pengambilan spesimen Dan tidak dirujuk ke rumah sakit rujukan Sementara orang dalam pengawasan itu yang baru dilakukan pengambilan spesimen Dan dirujuk ke rumah sakit rujukan Sehingga kalau kita lihat dari alur yang dikeluarkan Kita bisa lihat pada saat seseorang dikelompokkan ke dalam kelompok orang Dalam pemantauan Tindakan selanjutnya adalah pasien dipulangkan dan mengisolasi diri di rumah Sementara pada saat dia masuk ke definisi pengawasan Baru kelompok inilah yang dilakukan pengambilan spesimen Jadi ini yang mesti kita cermati Jadi hanya orang dengan demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan Dan pneumonia ditambah dengan riwayat dari negara terjangkit Ini baru masuk ke definisi pengawasan Atau orang dengan demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan Tanpa pneumonia ditambah dengan dia datang dari China Atau dia sudah terbukti terpapar dengan orang yang positif Ini baru masuk definisi pengawasan Jadi kalau kita lihat di revisi kemenkes yang kedua Kriterianya nampaknya masih cukup rigid Lantas bagaimana fakta-fakta yang kita lihat di luar negeri Nah ini adalah suatu jurnal yang baik sekali Dilakukan di China, di Wuhan Kita bisa lihat ternyata Pasien-pasien itu baru akan mengalami keluhan sesak nafas Setelah 8 hari perjalanan penyakitnya Jadi di awal-awal memang pasien umumnya tidak mengalami keluhan sesak nafas Tapi ginjala dari ARI atau acute respiratory illness yang biasa Atau kita kenal sebagai ISPA Dan kalau kita cermati dari laporan kasus yang ada ini Ternyata jumlah kasus yang mengalami keluhan sesak nafas Itu jumlahnya berkisar hanya sekitar 55% Jadi kira-kira setengah pasien itulah yang mengalami sesak nafas Sisanya barangkali tidak ada keluhan sesak nafas Dan ini adalah studi lain ya Mengumpulkan pasien-pasien yang masuk sampai di ICU Kita lihat ternyata angka kejadian sesak nafasnya pun Yang sampai masuk ke ICU pun ternyata juga berkisar di angka 60-70% Jadi memang nampaknya kriteria pneumonia atau sesak nafas ini Kalau misalnya memang kita harus tunggu sehingga dia bisa masuk definisi pengawasan Nampaknya ini akan membuat kesulitan pada saat kita mau mendeteksi kasus dengan cepat Dan ini adalah kriteria yang dikeluarkan di China Mereka menggunakan untuk menyaring kasus Di mana mereka menggunakan hanya dua dari tiga ini Jadi tidak perlu ada sesak nafas Cukup orang dengan demam Ditambah dengan mungkin gambaran leucosid yang turun Ini mereka bisa mulai menyaring kasus Dan kita lihat lagi Pada saat kita berbicara pneumonia Umumnya kita menggunakan ronsen Dan kalau dilihat ronsennya ya mungkin infiltratnya bisa ada Tapi bisa juga tidak terlihat Namun pada saat dilakukan CT scan Baru kita bisa melihat adanya gambaran dari interstitial pneumonia Dan ini hampir didapatkan selalu pada pasien dengan COVID-19 Sebagai bukti adanya interstitial lung disease Dan inilah data lain yang cukup menarik Saya kira di mana Sudah mulai dicurigai adanya asymptomatic carrier Yang kemudian dapat menjadi sumber penularan Di sini ceritanya ada satu keluarga Di mana salah satu anggota keluarganya dia pulang dari Wuhan Gambar yang tipis, garis-tipis ini adalah garis yang menunjukkan bahwa Yang bersangkutan tidak pernah bergejala Jadi ini yang abu tipis tidak bergejala Nah kemudian yang biru ini adalah berkontak Anggota keluarga berkontak dengan orang ini Dan kita bisa lihat, garis yang orangnya adalah garis di mana Orang-orang ini mulai bergejala Orang yang ke-6 sudah mulai bergejala lebih dahulu Kemudian ada yang lain-lain yang bergejala Hingga pada akhirnya dilakukan suatu evaluasi Dan orang-orang ini ternyata menunjukkan hasil PCR yang positif Sementara buat orang yang baru pulang dari Wuhan Sampai pada saat dia deteksi ini Yang lain sudah positif Si orang yang berpergian ini ternyata masih menunjukkan hasil yang negatif Baru kemudian setelah diikuti sekian hari Baru didapatkan hasil yang positif Jadi ini saya kira data yang unik dan menarik Di mana ternyata angka penularan dari pasien-pasien yang asimptomatik Ini sudah bisa dibuktikan Dan kalau kita lihat seperti yang disampaikan di studi yang sebelumnya Bahwa angka lymphopenia ini juga bisa digunakan sebagai parameter yang kita jadikan kecurigaan Kita bisa lihat di kasus ini Lekopenia dan lymphopenia juga terjadi Dan ini adalah studi yang baru dikeluarkan di Singapura Di mana saya ingin menunjukkan saja bahwa Ini mohon maaf mungkin gambarnya agak kecil ya Yang merah ini, ini adalah data PCR Data PCR yang positif Sementara yang biru, kotak biru ini asimptomatik Dan yang hijau ini hanya gejala respirasi siteringan tanpa demam Kita bisa lihat di sini bahwa orang yang sudah tidak bergejala Itu tetap bisa mengeluarkan PCR Begitu juga orang-orang yang tidak disertai demam Jadi ini adalah suatu hal yang menarik Dan mungkin Dr. Martin juga akan membahas mengenai ini Bagaimana dengan terapi Hingga saat ini mungkin masih banyak informasi-informasi yang kita dapatkan mengenai perkembangan dari studi-studi antivirus Ada yang mengatakan kombinasi antara kaletra, busetlopinavir dengan kloroquine dan hidroxychloroquine Kemudian ada juga yang mengatakan remdesivir yang masih terus dikaji Tapi saya kira ini adalah pilihan-pilihan antivirus yang kita perlu lihat perkembangannya Dan ini adalah anjuran untuk publik Saya kutip hari ini dari WHO Jadi anjurannya tetap kita dianjurkan untuk mencuci tangan secara teratur Kemudian maintain social distance dengan orang yang batuk Jadi kira-kira kalau kita harus ada di keramaian Dan mungkin di kanan-kiri kita ada yang batuk Barangkali kita agak menjaga jarak sekitar 1 meter Dan upayakan untuk tidak terlalu sering kita menjamah wajah kita sendiri Dan kemudian selalu up to date terhadap informasi seperti yang dilakukan oleh PB PAPD hari ini Dan manakala ada gejala yang mencurigakan ditambah dengan riwayat traveling atau riwayat paparan Kita dianjurkan untuk segera menemui tenaga medis Jadi sebagai kesimpulan saya Saya kira diagnosis yang lebih agresif ini sangat dibutuhkan Supaya kita bisa mendapatkan bukti kejadian kasus dari COVID-19 di negara kita Jangan panik, no need to rush juga Tapi kita perlu memahami situasi yang berkembang memang Dan yang paling penting lagi sangat diutamakan untuk selalu up to date dengan informasi yang ada Saya kira itu slide terakhir dari saya Dr. Eka Terima kasih Terima kasih Dr. Adit Cukup jelas apa yang disampaikan Ini saya sebelum ke pembicaraan kedua saya mau menyapa ke beberapa tempat nih kawan-kawan pada nonton bareng Ada dari di Semarang, di Bali, di Palu, di Tangerang, di Jakarta Itu sama-sama nonton bareng di Palembang Kita disebut Palembang Terima kasih dok sekalian Kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan tenang Tidak panik Tadi Dr. Adit Dan kita tahu apa yang sebenarnya terjadi Apa itu, siapa itu, coronavirus Dan dengan kita tahu, kita bisa mengatasinya Selanjutnya Dr. Martin akan menyampaikan Bagaimana alur tata laksana infeksi COVID-19 ini Dan bagaimana kita melakukan Menemukan, mendiagnosis, dan menata laksana di tempat-tempat kita Silahkan Dr. Martin Baik, selamat siang menjelang sore hari Pada seluruh jawat yang saya cintai di Indonesia Melanjutkan dari pencintasi Dr. Adit Saya akan bicarakan mengenai tata laksana dan alur Jadi Dari slide ini saya ingin menekankan bahwa Gejala klinis dari COVID-19 itu adalah Umumnya ringan Ringan ya Tadi Dr. Adit sudah mengatakan Umumnya sebagian besar gejala ringan Hanya sebagian kecil yang memang jatuh ke dalam Penemuan berat dan Ke ARDS Virus ini satu genus dengan virus yang menjauhkan SARS dan MERS Sehingga gejalannya juga mirip-mirip ya Dan kita lihat bahwa Angka mobilitas dan mortalitas dari hari-hari memang sedang selalu meningkat ya Ini data yang saya ambil terakhir tanggal 4 Maret Jam 5.05 ya Angka kesakitannya mencapai di seluruh global ya seluruh dunia 93.160 dengan angka kematian 3.200an ya Yang sembuh 50.000 ya Dan ini Memperlihatkan perbandingan angka mortalitas diantara ketiga virus Memang kalau dilihat dari jumlah absolut Dari ketiga virus itu memang kita lihat COVID-19 yang paling banyak ya dibandingkan dengan MERS dan SARS-CoV-2 ya Namun demikian Angka kematian justru paling kecil ya Kita lihat SARS yang 10% MERS yang 30% sedangkan COVID-19 ini hanya 3,2% ya Kecuali di Iran Kematiannya lebih tinggi ya Bisa sampai 7% di Iran ya Oke Nah kenapa demikian memang Kesimpulannya adalah Mortalitasnya kecil tapi Angka mobilitasnya tinggi Ini terjadi karena human-human transmissionnya yang sangat tinggi ya Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita sekalian ya Nah disini saya menekankan bahwa Mangkai masa inkubasi dari COVID-19 ini adalah Biasa 2-14 hari Jadi patokan 14 hari menjadi Patokan kita dalam Melakukan evaluasi pasien Entah itu pasien dalam pemantauan Pengawasan dan kontak ya Jadi waktu 2 minggu ini sangat penting Jadi para sejual sekalian Kalau kedatangan pasien dari Negara terjangkit Sangat penting kita menentukan Apalagi kalau pasien itu sakit ya Ispa Dengan atau tanpa penemuni Menentukan kapan Yang bersangkuntan itu tiba di Tanah air di Indonesia Ya Nah Kalau perlu Ada buti ontentik Kedatangan yang bersangkuntan Entah dari tiket Tanti paspor Supaya jangan sampai ada miss Karena waktu Masuk kasus atau Jadi sebagian besar pasien itu Umumnya ringan Hanya sebagian kecil aja Mengalami pneumonia yang Ringan sampai berat Dan pada sebagian kecil juga Dapat mengalami Komplikasi ARDS Ini perdoman yang kita pakai saat ini Jadi Kemungkinan perdoman ini Bisa saja berubah ya Karena kalau kita lihat Dan waktu Satu bulan Sudah jadi perubahan Perdoman dari yang Pertama Januari 2020 Kemudian sekarang Februari 2020 Sangat mungkin nanti Akan berubah juga Di bulan-bulan yang akan datang Tapi Hingga saat ini Kita masih pakai perdoman yang Revisi Februari 2019 Ya Dalam Perdoman ini Kita mengenal Berapa istilah yang Sudah disebutkan Dr. Adi tadi Ya Supaya kita Mendapatkan patokan Dalam tata alasana pasien Secara Benar ya Ada yang disebut Pasien dalam PDP Atau pasien dalam Pengawasan Ada ODP ya Orang dalam Pemantauan Ada kasus konfirmasi Ada kasus probable Dan ada juga Kasus kontak Dimana kontak ini bisa Pasien dengan Kontak risiko Risiko tinggi Maupun risiko yang Terendah Nanti kita akan Coba lihat Ini kriteria yang Sudah disebutkan oleh Dr. Adi tadi ya Jadi kalau kita lihat Untuk mudahnya ya Kita lihat aja begini Kita lihat Kita bagi dua Supaya kita jangan Mium ya Apakah pasien ini Kalau kita dapat Pasien yang datang Di luar negeri ya Dengan gejala Nah kita lihat Untuk kedua kontak ini Harus ada gejala Jadi Untuk pengawasan Pasien dengan pengawasan Mesti ada gejala Entah ISPA Atau penemuni Kita mudahnya kita lihat Apakah dia datang Dari negara terjangkit Atau datang dari Wuhan Ya kita lihat Kalau dia datang Dari negara terjangkit Nanti saya akan Sebutkan Ada 21 negara Yang sudah dikatakan Sebagai negara terjangkit ya Kalau dia mengalami ISPA Dan penemunia Ini baru dimasukkan Sebagai PDP Atau pasien dalam Pengawasan Jadi harus ada kriteria Demam Atau Serumum ISPA ya Demam Batu pilek Dan penemuni Basu masuk Dalam PDP Kalau misalnya Tidak masuk Tidak ada penemunia Dia hanya ISPA Atas saja Dan datang dari Negara terjangkit Dia akan masuk Kategori ODP Orang dalam Pemantauan Nah Seringkali Sangking takutnya Pasien Orang-orang Sejauh-sejauh Yang datang Dari luar negeri Dari workshop Symposium Dari Singapura Malaysia Tidak ada Keluaran apa-apa Panik Ya Apakah saya ini Terkena Coronavirus Sehingga Ada yang sampai Diliburkan Ya Bahkan di suatu Institusi Dibuat Peraturan Bila datang Dari negara terjangkit Maka dua minggu Tidak boleh masuk Tidak boleh masuk Bekerja Ya Nah Kalau kita lihat Ini sebenarnya Lampau berlebihan Ya Kalau kita mengacu Pada kriteria Dari Kemenkes Jadi harus ada Kita lihat Kalau dia datang Di luar negeri Dan kena infeksi Diselai penemunia Nah ini kita akan Masuk Dalam kategori Pasien Dalam pengawasan Kriteria dua Kita lihat Pasien-pasien Yang mengalami Ispat Tanpa penemunia Disini Tidak ada penemunia Ya Nah Tapi dia Ada faktor risiko Yang berbeda Berbedanya apa Pertama Dia kontak Dengan kasus Yang konform Ya Atau Datang dari Daerah yang memang Asal-muasal dari COVID-19 Provinsi Hubei Atau dari Wuhan Kemudian Mengunjungi Mengunjungi Fasilitas Kesehatan yang Sudah Ada kasus Konform Atau Kontak dengan Orang yang memiliki Ruat perjalanan Dengan Ke Wuhan Dalam waktu 14 hari terakhir Jadi kita lihat Kalau kriteria kedua ini Dia hanya Ispat saja Tanpa penemunia Tapi diserai dengan Faktor risiko yang lebih Strik Ya Lebih strik Yaitu Kontak dengan Konform Datang dari Provinsi Hubei Kota Wuhan Atau China Atau kontak Dengan Fasilitas Kesehatan Yang sudah ada Kasus Konform Atau kontak Dengan orang yang Memang Dalam 14 hari terakhir Berjalan Berjalan ke Provinsi Hubei Jadi ini agak sedikit Berbeda Ya Kemudian Krip Ini adalah Negara-negara Yang masuk dalam Negara yang sudah Terjangkit COVID-19 Yang Yang saya update Dari tanggal 1 Maret 2020 Sebelumnya hanya 13 Kemudian Dua hari lalu Masih 19 Sekarang sudah 21 Ya Jadi Kita perlu perhatikan Memang negara-negara ini Kalau ada Sejawat kita Datang dari luar negeri Kita harus tahu Negara-negara mana Yang dia kunjungi Ya Nah ini adalah Kriteria pengawasan Yang tadi saya sebutkan Ya kita lihat Yang kuning ini Ini adalah Masuk Dari Gejala klinis pasien Kalau kita lihat Ini gejalanya itu Bisa lengkap Demam dengan Botupiluk Atau Demam saja Atau Botupiluk saja Ya jadi Bisa saja pasien dengan Demam botupiluk Atau bisa saja demam Tanpa botupiluk Atau bisa Botupiluk tanpa demam Ya kita lihat begini Tinggal kita lihat Kalau dia pasien Datangnya dari Darah terjangkit Bukan dari China Maka mesti harus Sitai dengan Gejala penemunia Baru dia akan Masuk kriteria pengawasan Tapi kalau dia Datang dari Darah Hubei Atau dari Povicina Atau kontak Atau Masuk ke Kesehatan yang ada Konflor Maka Tanpa Tanpa penemunia saja Dia sudah masuk kriteria PDP Atau pasien Dalam pengawasan Berikutnya Adalah pasien Dalam pemantauan Nah disini Pasien pemantauan Kalau kita lihat nanti Pasien ini Datang dari Daerah terjangkit Dan mengalami Ispa Tapi tidak ada Penemuni Jadi kita lihat Pasien datang dari Daerah terjangkit Dan mengalami Ispa Tapi tidak Ada penemuni Ini satu Kriteria lain adalah Pasien sehat Tidak ada Ispa Tidak ada Penemuni Tapi datang Di daerah Asal-mengasal COVID-19 Dari Provinsi Hubei Kota Wuhan Atau China Secara umumnya Ini pemantauan Berikutnya Ada yang sebut Probable Probable itu adalah Pasien yang Masuk dalam Kategori PDP Pasien dalam Pengawasan Yang sudah dilakukan Pemeriksaan Spesimen Untuk PCR Tapi hasilnya Inkonklusif Inkonklusif Belum ada Simpungan Atau Didapat hasil Untuk Positif Pan-Coronavirus Atau Beta-Coronavirus Tapi belum Spesifik Untuk COVID-19 Ini Probable Selanjutnya Kasus yang sudah Positif COVID-19 Ini akan Masuk dalam Kasus Terkonfirmasi Ini adalah Kriteria Pasien Yang Kategori ODP Orang dalam Pemantauan Kalau kita Lihat Kalau pasiennya Datang dari Dan terjangkit Maka dia Akan masuk Pemantauan Kalau memang Ada ispanya Ada demam Dengan Atau botopilog Atau botopilog Bisa dengan demam Untuk tan demam Tapi kalau orangnya Datang dari Wuhan Atau Hubei Maka Tanpa sakit Ispa Atau penemuni Dia sudah masuk Keteria ODP Jadi ini Kriteria Pemantauan Jadi Sedangkan Kita Jangan Terlalu panik Jadi Kalau ada Teman-teman Datang dari Singapura Dari Malaysia Misalnya Habis workshop Sehat-sehat Saja Masuk ke Indonesia Itu Tidak Masuk dalam Kriteria Pemantauan Apalagi Dalam Pengawasan Nah Untuk Pasien-pasien Dalam Masuk Kriteria Pemantauan Maka Apa yang Dilakukan Tadi Dr. Sudah Menjelaskan Bahwa Pasien ini Dapat Dipulangkan Dengan Edukasi Pasien Harus Mengisolasi Di rumah Menjaga Stamina Tubuhnya Dan Memantau Kemungkinan Adanya Infeksi Soalnya Pas Atas Atau Penemuni Kalau Sampai Timbul Keluangan Tersebut Maka Pasien Harus Segera Ke Rumah Terujukan Dan Secara Detail Harus Dipantau Secara Reguler Setiap Hari Idealnya Dikunjungi Oleh Staff Dari Plan Kesehatan Dari Primary Heart Ke Setempat Atau Paling Tidak Dilakukan Kontak Per Telepon Setiap Hari Untuk Memantau Kondisi Pasien Nah Ini Adalah Pemantauan Pemantauan Yang harus Diisi oleh Sebelumnya Pola Rumah Sakit Yang penting Adalah Harus Ada Kerjasama Dengan Kesehatan Setempat Ini harus Dipantau Nama-nama Pasiennya Kemudian Tanggal-tanggal Pemantauannya Dan Keluhannya Dan Kalau Pasien Yang dalam Pemantauan Ternyata Selama Dua Minggu Sehat Tidak Ada Keluhan Maka Perlu Dikeluarkan Surat Bahwa Pasien Tidak Terkena Inversi COVID-19 Yang Dikeluarkan Oleh Fas Kesehatan Diketahui Oleh Dinas Kesehatan Jadi Ini Sebenarnya Mesti Dilakukan Terutama Bila Kasusnya Memang Semakin Makin Meningkat Nah Sekarang Bagaimana Dengan Kontak Kerat Kontak Kerat Ini Adalah Kalau Kita Lihat Pasien Pasien Yang Masuk Kategori Yang Tinggal Satu Rumah Kemudian Orang Yang Berpergian Dalam Satu Alat Angkut Orang Yang Bekerja Sama Dengan Pasien Yang Terkonfirmasi Orang Yang Merawat Atau Menunggu Pasien Atau Pudus Kesehatan Yang Memerisah Merawat Atau Mengantar Pasien Kontak Kerat Sendiri Dibagi Dua Kategori Ada Yang Masuk Kontak Kerat Risiko Rendah Ada Yang Risiko Tinggi Yang Risiko Rendah Adalah Pasien Kalau Kontak Kerat Dengan Pasien Yang Dalam Kategori PDP Pasien Dalam Pengawasan Sedangkan Kalau Kontak Kerat Dengan Pasien Sudah Terkonfirmasi Maka Ini Masuk Kontak Kerat Yang Berisiko Tinggi Untuk Tasana Pasien Pemantuan Saya sudah Katakan Pasien Dapat Dipulangkan Dilakukan Evaluasi Harian Paling Tidak Per-telepon Kemudian Dilakukan Informasi Ke Dinar Kesehatan Setempat Yang Tuh Pemantuan Pasien Selama Dua Minggu Dia Tidak Ada Keluhan Pasien Dikatakan Tidak Terkena Virus Tapi Kalau Ada Ispa Atau Pemun Pasien Segera Ter Nah Untuk Yang Kontak Kerat Kita Lihat Tetap Mesti Dipantau Selama Firode Waktu Dua Minggu Dilihat Kemungkinan Adanya NPS Tidak Apa Beda Kontak Kerat Risiko Rendah Dan Risiko Tinggi Tadi Per-definisi Kita Lihat Kontak Kerat Risiko Rendah Kalau Dia Kontak Dengan Pasien Yang PDP Dalam Pengawasan Risiko Tinggi Kalau Kontak Kerat Dengan Pasien Dengan Terkonfirmasi Dalam Hal Tata Laksananya Ada Perberan Prinsip Lakukan Pemisahan Swap Tenggorok Hidung Atau Seputu Pasien Yang Risiko Tinggi Perlu Dilakukan Pengambilan Spesimen Swap Tenggorok Hidung Dan Juga Serum Pasien Pasien Kontak Kerat Kita Lihat Kalau Pasien Kontak Kerat Dengan Kasus Konfirmasi Maka Dia Masuk Kategori Dia Dengan COVID-19 Dan Konfirmasi Tapi Kalau Dia Negatif Ya Pasien Yang Dalam Kontak Kerat Itu Tidak Perlu Dilakukan Pemantauan Lebih Lanjut Nah Kita Lihat Kalau Ternyata Pasien Kontak Dengan Pasien Konfirmasi Kita Lakukan Pemisahan Swap Tenggorok Hidung Dan Seputum Dan Juga Serologi Kalau Dihat Ternyata Positif Akan Ditata Sana Sebagai Pasien Konfirmasi Tapi Dilihat Pemisahan Serologi Serum Serum Selama Hari Pertama Kalau Serum Ternyata Hasil Nah Saat Ini Dengan Adanya Kasus Konfirmasi Di Jakarta Dua Pasien Kemenecas Membuat Keputusan Untuk meningkatkan Jumlah rumah sakit Rujukan Rumah sakit Ditambah Yang Baru Yaitu Sebelumnya Anda Persahabatan Sudian 322 Sekarang Tambah RSAL Bintu Harjo Sukamto Polri Cengkareng Dan Pasar Minggu Jadi Satu lagi Rumah sakit Fatmati 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 Juga Termasuk Dalam Rumah sakit Tujukan Keputusan Ini Baru Kemarin Baru Kemarin Nah Sekarang Untuk Pasien-pasien PDP Dalam Pengawasan Pasien Harus Ditujuk Ke Rumah sakit Tujukan Dan Pengambilan Spesimen Sampai Saat Ini Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Atau Lead Bank Pada Saat Pasien Sudah Dirujuk Ke Rumah sakit Tujukan Jadi Tidak Disarankan Pengambilan Spesimen Oleh Rumah sakit Setempat Karena Dikawatirkan Dalam Teknik Pengambilan Ada Kesalahan Dalam Pengemasan Suhu Sehingga Menyebabkan Hasil Negatif Untuk Di Jakarta Spesimen Akan Dikirim Ke Pusit Bank Kes Yang Ada Di Petang Negara Selama Dikirim Sebaiknya Dalam 1x24 Jam Spesimen Yang Diambil Harus Dari Hidung Swap Hidung Swap Tenggorok Dan Seputum Ini Wajib Dan Pada Pasien Dengan Penimu Berat OIRDS Selain Swap Hidung Tenggorok Dan Seputum Juga Harus Dilakukan Pengambilan Dari Bilansan Blonkus Jadi Pengambilan Yang Wajib Dari Swap Hidung Tenggorok Dan Blonkus Dan Pengiram Harus Dalam Suhu 4 Derajat Antivirus Dengan Median Dengan Virus Transport Media Yang Sudah Disediakan Oleh Lead Bank Kes Nah Kita Masuk Dalam Pengobatan Jadi Kita Lihat Begit Banyak Berita-berita Mengenai Obat Antivirus Yang Digunakan Bahkan CDC Sediri Mengeluarkan Guideline Pemberian Antivirus Dengan Oseltamivir Dengan Chlorokin Jadi Tapi Kalau kita Mengacu ke WHO Yang diterima Secara Global Kita Belum ada Antivirus Belum ada Sifatnya Terapinya Masih Supportive Sontomatik Jadi Nah Pada Pasien-pasien Dengan ARDS Tentu Ini Salah Satu Komplikasi Yang menyebabkan Sering Dalam kematian Pada Pasien COVID-19 Pasien Harus Ditahas Seperti Pasien ARDS Pada Umumnya Jadi Kita Lihat Hanya Beberapa Poin Yang Perlu Saya Tekankan Disini Bahwa Kriter ARDS Yang Yang Mirip Dengan Kriter ARDS Pada Pasien Pada Umumnya Disebut KRDS Yang Ringan Kalau Kita Memangkai Patokan Tekanan Pasien Oksigen Dibagi Dengan Fraksi Oksigen Kalau Nilainya Antara 200 300 Termasuk Yang Ringan Kalau Dibawah 200 Sampai 100 Sedang Dibawah 100 Berat Dan Kalau Kita Tidak Mempunyai Kapasitas Peris AGD Kita Bisa Mengukur Dengan Membagi Antara Saturasi Oksigen Dari Digital Saturation Dengan FIO2 Kalau Nilainya Dibawah 3.15 Ini Mengenangkan Adanya ARDS Saya Akan Berikan Poin Poin Saja Tata Laksana ARDS Pada Pasien Covenantin Yang Tidak Berbeda Dengan ARDS Pada Umumnya Hanya Ada Sedikit Perbedaannya Jadi Manajemen Hipoxemia Poin Pertama Mengenali Gagal Napas Hipoxemia Ketiga Pasien Dengan Disepada Pasien Mengenai Ganggu Jadi Kita Pakai Kriteria ARDS Berdasarkan Pembagian Antara PO2 Dengan FIO2 Pertama Yang Kedua Pemakaian Oksigen Secara High Flow Nasal Oksigen Atau NFI Pada Pasien Dengan Covenantin Harus Hati-hati Kenapa Karena Perjalanan Penyakit Pasien Dengan ARDS Akibat Covenantin Itu Bisa Sangat Cepat Jadi Kalau Kita Melakukan Pemberian Pemakaian High Flow Nasal Oksigen Atau Dengan Mesti Diawasi Secara Ketat Apakah Pasien Cendung Baik Atau Akan Cendung Kejatuh Gegangan Napas Jadi Hal ini Perlu Dikerhatikan Pasien Pasien Dalam Keadaan Penyambunat Atau ARDS Dalam Waktu Satu Jam Kita Harus Memastikan Apakah Ini Ada Perbaikan Atau Tidak Kalau Memang Ada Perbaikan Kita Lanjutkan Tapi Kalau Satu Jam Tidak Baik Kita Jangan Menunda Harus Dilakukan Intubasi Karena Risiko Kematian Akan Meningkat Dan Dalam Melakukan Tidak Intubasi Precocene Yang Tadinya Kontakt Dan Droplet Harus Berubah Menjadi Airborne Transmission Jadi Yang Tadinya Kalau Tata Rasana Pasien Secara Umum Hanya Cukup Dengan Kontak Precocene Dan Dengan Droplet Sucial Masker Begitu Melakukan Tindakan Intubasi Pengambilan Spesimen Maka Harus Dilakukan Air Resolve Precocene Dengan Pemakaian Masker N95 Dan APD Lengkap Ventilasi Tidak Ada Perbedaan Juga Dengan Tata Posisional Pada Pasien ARDS Dada Perbedaan Mirip Dengan ARDS Pada Umumnya Jadi Kesimpulan Yang Boleh Saya Berikan Pada Presentasi Ini Adalah COVID-19 Tingkat Penulauannya Memang Tinggi Sehingga Angka Kejarannya Melebihi MERS Dan SARS COVID-2 Namun Demikian Angka Kematiannya Justru Rendah Hanya Sekitar 2-3% Rumah Sakit Rujukan Yang Sebelumnya Hanya 3 rumah Sakit Saat Ini Sudah Ditambah Jadi 8 rumah Sakit Dan Untuk Pasien-pasien Yang Gejala Klinisnya Ringan Biasanya Terapinya Cukup Simptomatik Tapi Kalau Sudah Komunikasi Penuh Berat Dan Air Bias Maka Tata Sanya Lebih Agresif Saya Rasa Semikian Betul Baik Terima kasih Dr. Martin Penjelasannya Ringkas Dan Rinci Apa Yang Terjadi Kita Sudah Paham Dan Bagaimana Kriteria Pasien Ada Orang Dalam Pemantauan Orang Dalam Pasien Dengan Pengawasan Ada Yang Apa Apalagi Tadi Confirm Dan Probable Jadi Ini Sekali lagi Menyapa Teman-teman Yang Nobar Dari Andalas Dari Padang Minta Disafa Dr. Edi Hanif Dan Kawan-kawan Selamat Mengikuti Dok Dan Dari Beberapa Teman Kalimantan Dari Pontianak Dari Papua Dari NTT Dari Lombok Semua Antusias Ingin Tahu Dan Kita Sebagai Internis Siap Untuk Sama-sama Mengatasi Hal ini Ada Beberapa Pertanyaan Dok Langsung Aja Mungkin Kita Jawab Secara Ringkas Karena Banyak Sekali Yang bertanya Pasti Kita Hampir 2000 Orang Yang Mengikuti Kontakt Dan Luas Sekali Dan Beberapa Pertanyaan Masuk Teman-teman Silahkan Ditulis Aja Nanti Kita Akan Coba Jawab Nomor Satu Dari Dokter Bapak Eka Sujana Saya Dari Mananya Tidak Tertulis Disini Bisakah Covid Ini Dorma Dorman Di tubuh Kita Setelah Terjadi penurunan Daya tahan Tubuh Baru Muncul Gejala Bagaimana Mungkin Dokter Adit Bisa Menjelaskan Sejarah Ringkas Baik Terima Jadi Ini Pertanyaan Yang Memang Kita Harus Lihat Dari Faktanya Dan Tadi Kami Sampaikan Di Salah Satu Slide Kami Suatu Penelitian Di Singapura Yang Saya Kira Ini Sangat Menarik Kenapa Karena Penelitian Ini Melakukan Uji Pemeriksaan PCR Itu Tidak Hanya Satu Kali Tapi Dilakukan Secara Serial Dimana Di Data Ini Mungkin Kalau Bisa Ditampilkan Ini Menarik Sekali Ini Iya Mohon Maaf Ya Saya Skip Skip Maaf Ini Ini Penting Sekali Dokter Pertanyaannya Banyak Pertanyaan Banyak Orang Sebenarnya Bisa Gak Normal Suatu Saat Pas Daya Tahan Tubuh Turun Muncul Lagi Saya Tangkep Bisa Gak Kemudian Orang Ini Menjadi Carrier Nah Ini Pertanyaan Yang Belum Bisa Kita Jawab Karena Faktanya Belum Ada Menunjukkan Sampai Kesana Tapi Minimal Dari Studi Yang Baik Ini Meskipun Pasien Sampel 18 Orang Tapi Kita Bisa Mamnya Hijau Muda Dia Ada Batuk Pilak Gitu Ya Dan Kemudian Yang Biru Ini Dia Sudah Tidak Bergejala Kemudian Dots Yang Kecil Kecil Ini Adalah Uji Pemeriksaan PCR Yang Merah Ini Artinya PCR Positif Kita Bisa Lihat Pada Pasien Pasien Sudah Dinyatakan Tidak Bergejala Setelah Dia Bergejala Diikuti Terus PCR Ternyata Ada Beberapa Pasien Dari Virus Yang Keluar Di Epitel Saluran Nafas Ini Diduga Masih Bisa Terjadi Tapi Kembali Lagi Dokter Ini Kita Mas Untuk Penyakit Ini Penyakit Yang Baru Muncul Umurnya Baru Dua Bulan Jadi Saya Kira Dunia Juga Masih Belum Tahu Persis Apa Pada Prinsip Dengan Fakta Fakta Yang Muncul Seperti Ini Memang Pemikiran Pemikiran Itu Terus Berkembang Tapi Saya Jujur Saya Belum Bisa Menjawab Mengenai Pertanyaan Ini Apakah Dia Bisa Dorman Tapi Kalau Kita Lihat Studi Ini Kemungkinan Itu Bisa Jadi Iya Bisa Jadi Tapi Kalau Dorman Ini Definisinya Adalah Kemudian Dia Bangun Lagi Saya Kira Kalau Kita Melihat Ceritanya Dari SARS CoV Yang Sebelumnya Jadi Pada Saat Pasien Dinyatakan Sembuh Apapun Endpoint Apakah Dia Meninggal Atau Sembuh Selesai Dinyatakan Kejadian Infeksi Penyakit Yang Berulang Itu Dinyatakan Tidak Jadi Tentu Harapannya Karena Banyak Pertanyaan Yang Mirip Tadi Norman Bisa Jadi Karier Atau Tidak Saya Kira Ini Jawabannya Mirip Kalau Melihat Kita Lihat Bahwa Pada Saat Dia Sudah Tidak Bergejala Ternyata Shading Masih Bisa Ada Tapi Kembali Lagi Belum Ada Yang Bisa Melaporkan Orang Orang Ini Diikuti Terus Sampai Beberapa Saat Kedepan Dan Kemudian Dibuktikan Apakah Betul Masih Ada Shading Yang Terjadi Dari Epithelial Respiratorinya Tapi Artinya Dengan Fakta Seperti Ini Nampaknya Regulasi Surveillance Dan Evaluasi Harus Agak Lebih Diperhatikan Lagi Baik Jadi Ini Memang Pertanyaan Menular Tidak Menular Apakah Dia Dorman Atau Tidak Ini Menjadi Pertanyaan Yang Duk Duk Sampaikan Dunia Masih Mencari Jadi Yang Penting Kita Berhati Hati Ada Batuk Pilek Di Hati Bukan Dari Tapi Hati Hati Jangan Sampai Ternyata Dia Membawa Virus Ini Ada Lagi Pertanyaan Dok Kelanjutannya Berapa Lama Sebenarnya Virus Ini Bertahan Hidup Di Udara Atau Permukaan Tadi Dalam Manusia Tapi Begitu Doplet Di Meja Kita Berapa Lama Bisa Bertahan Jadi Ini Mungkin Data Yang Kita Punya Data Yang Berangkat Dari SARS-CoV Di 2002 Jadi Ada Studi Yang Mempelajari Mengenai Hubungan Antara Climate Dan Keberadaan Virus Ini Di Permukaan Benda Mati Dikatakan Di Negara Tropis Yang Iklim Lebih Panas Katanya 1x24 Jam Virus Ini Dikatakan Sudah Tidak Viable Lagi Tapi Ini Masih Menjadi Dinamika Karena Tentu Definisi Iklim Dan Suhu Udara Berapa Yang Kemudian Dinyatakan Akan Bisa Membuat Virus Ini Tidak Bertahan Lama Itu Yang Masih Harus Terus Di Dengan Kita Yang Berada Negara Tropis Semudah Menjadi Benefit Tapi Kembali Lagi Dengan Musim Hujan Kelembapan Dan Yang Lain Lain Barangkali Ini Bisa Menjadi Hal Hal Yang Merubah Situasi Jadi Ini Saya Menyambung Ke Dr. Martin Ada Yang Bertanya Kalau Kita Naik Pesawat Dicurigai Penumpang Dengan Suspek COVID-19 Apakah Kita Jadi Curiga Terinfeksi Ini Dari Alter Khairul Muslim Terus Bagaimana Dengan Pesawat Itu Sendiri Apakah Perlu Disinfektan Pesawat Dicuci Dulu Gimana Gimana Dr. Kalau Kita Masuk Dalam Ketirah Kontak Salah Satu Ketirah Adalah Satu Pernah Bersama Dengan Kasus Yang Terkonfirmasi Jadi Kalau Kata Kalian Naik Pesawat Ada Satu Yang Konfirm Yang SOP Nya Semua Masuk Dalam Ketirah Kontak Tinggal Nanti Apakah Ini Pasien Benar Benar Konfirmasi Positif Spesimen Atau Dia Hanya Dalam Pengawasan Saja Tetap Makanya Kenapa Yang Dari Wuhan Harus Satu Pesawat Pilotnya Kurunya Juga Itu Masuk Kembukaan Kontak Jadi Satu Angkutan Ketana Pesawat Ada Pasien Yang Memang Tekup Ya Semua Mesti Masuk Ketirah Kontak Tinggal Nanti Yang Sakit Ini Mesti Dipastikan Apa Dia Hanya Masuk Ketirah Pengawasan Atau Dia Sudah Konfirm Kode Ternyata Konfirm Positif Ya Satu Ini Masuk Risiko Tinggi Harus Disuap Semua Satu Kesawat Ya Itu Masuk Nah Kita Masalahnya Memang Ketirah Begitu Ya Ketirah Risiko Tinggi Soalnya Kalau Risiko Rendah Dia Pasien Pengawasan Ternyata Disuap Dinegatif Tidak Perlu Jangan Belebihan Tapi Jangan Terlalu Lulus Ya Ya Betul Sekali Lagi Masih Banyak Mencari Bagaimana Kebijakan Yang Terbaik Yang Bisa Dilakukan Apakah Pesawat Harus Disinfektan Dicuci Dulu Atau Gimana Ya Itu Kebijakan Kita Harus Tanyakan Atau Bekerjasama Dengan Pemerintah Atau Otoritas Terkait Ya Dok Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Palu Dari Rumah Sakit Anutapura Anutapura Ini Rumah Sakit Langsung Dipimpin oleh Direkturnya Dokter Komang Langsung Menonton Barang Seluruh Satu Rumah Sakit Nonton Ya Pertanyaannya Kalau ada Orang Awam Dia curiga Mau Periksa Coronavirus Bagaimana Caranya Bisa Gak Datang Ke lab Mana Gitu Pengen Tahu Aja Ini Kena Coronavirus Atau Tidak Boleh Nggak Dan Nyambung Dengan Bapak Teguh Rumanto Menurut Pendoman Kan Selalu Datang Dari Daerah Atau Regara Yang Terjangkit Nah Sekarang Kita Sudah Yang Positif Apakah Sama Apakah Hanya Dari Datang Ke Depok Indonesia Atau Jakarta Atau Depok Yang Menjadi Daerah Terjangkit Itu Bagaimana Silahkan Dr. Martin Mungkin Kalau ada Orang Awam Pengen Periksa Bagaimana Caranya Datang Saya Mau Periksa Atau Gimana Jadi Pertama Untuk Melakukan Mendeteksi Coronavirus Kita Tadi Lihat Beberapa Kriteria Ada Orang PDP Pasien Pemawasan Ada ODP Orang Pematauan Jadi Pertama Kita Lihat Apakah Dia Datang Dari Daerah Terjangkit Itu Dulu Datang Singapura Malaysia Korea Selatan Amerika Australia Kemudian Kedua Ada Keluhan Inversi Atas Tidak Kalau Pasien Tidak Ada Pergi Ke Daerah Terjangkit Dan Sehat 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 Itu Sebenarnya Tidak Perlu Dilakukan Pemilisan Untuk Ke Anak Coronavirus Tidak Perlu Tidak Tidak Perlu Tidak Perlu Tidak Seringkali Pasien Dateng Kemah Sakit Dok Saya Ada Coronavirus Ata Enggak Ini Pentingnya Edukasi Edukasi Nah Kalau Pasiennya Katakan Dia Tidak Dateng Luar Negeri Tidak Pergi Dateng Terjangkit Dan Tidak Ada Keluhan Tapi Dia Ada Kontak Nah Ini Lain 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 Dia Kontak Dengan Pasien Yang Confirm Misalnya Saya Ada Berdekatan Dengan Pasien CI Yang Terkonfirmasi Nah Ini Cintanya Lain 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 Nah Ini Mesti Ditelusuri Karena Dia Masuk Dalam Kategori Kontak Terat Risiko Tinggi Nah Jadi Penting Data Penelusuran Secara Epidemiologi Kita Tanya Ada Pergi Keluhan Degi Kalau Enggak Ada Kontak Dengan Pasien Yang Dinyatakan Konfirm Kalau Tidak Ada Enggak Perlu Ya Kalau Ada Ya Apakah Kontak Kalau Kontak Dengan Pasien Konfirm Risiko Tinggi Mesti Diambil Suat Tenggorok Kalau Datang Daerah Terjangkit Pasien Sehat Sehat Aja Nah Ini Jadi Masalah Ini Tereka Begini Masin Banyak Datang Dari Singapura Dari Workshop Tugas Belajar Gini Datang Sehat Sehat Aja Enggak Boleh Kerja Disuruh Dua Minggu Dirum Makan Itu Ya Nah Dia Bertanya Ini Saya Gimana Sakit Atau Enggak Jadi Kalau Kita Kemudian Keteria Sampai Saat Ini Keteriannya Kita Lihat Kalau Pasien Sehat Sehat Aja Walaupun Datang Dari Terjangkit Dia Tidak Masuk Keteria Pemantauan Apalagi Pengalasan Kecuali Dia Sehat Datang Dari China Harus Ini Nyambung Soalnya Pertanyaan Orang Jadi Pertanya Ini Dari Putra Hendra Tadi Pertanyaan Kedua Yang penting Saya Jawab Di Depok Sudah Dua Apakah Nanti Indonesia Masuk Negara Terjangkit Jadi Saya Mau Jelaskan Yang Dimasuk Dengan Negara Terjangkit Negara Dimana Sudah Dilaporkan Adanya Penularan Dari Manusia Sudah Dilaporkan Itu Masuk Ke Dari Terjangkit Tapi Seperti Indonesia Kasus Import Datang Dari Seorang Yang Berasal Dari Luar Negeri Menularan Ke Indonesia Jadi Ini Belum Masuk Negara Terjangkit Jadi Kita Belum Masuk Terjangkit Karena Pasien Korom Bukitu Doa Ini Bukan Human Yang Disini Tapi Import Dari Luar Orang Luar Yang Menularkan Walaupun Ketularannya Di Indonesia Belum Masuk Dari Terjangkit Maka Dari Dua Tentaga Itu Kita Belum Ada Oke Mudah Mudah Gimana dokter Adit Ada Tambahan Saya Kira Saya Sangat Setuju Terutama Untuk Yang Pertama Tadi Bahwa Seperti Disampaikan Dr. Martin Memang Banyak Sekali Dari Masyarakat Kita Yang Akhirnya Menjadi Sangat Lebih Mungkin Saya Bisa Paranoid Mungkin Dota Eka Jadinya Khawatir Yang Kalau Saya Gak Salah Mungkin Gak Sih Kita Datang Untuk Periksa Aja Meskipun Gak Sakit Mungkin Saya Kira Jawabannya Gak Bisa Kenapa Karena Memang Pemeriksaan Ini Bukan Suatu Pemeriksaan Yang Sifatnya Comersial Available Ini Bukan Pemeriksaan Yang Seperti Kita Mau Cek NS1 Demam Berdarah Misalnya Yang Kemudian Di Banyak Rumah Sakit Atau Banyak Laboratorium Sudah Bisa Memang Saat Ini Satu Satunya Lab Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Yang Bisa Melakukan Pemeriksaan Ini Dan Memang Di Di Approve Oleh Pemerintah Hanya Lead Bank Case Dan Mekanisme Pemeriksaan Pun Mengikuti Alur Yang Sudah Dibuat Oleh Pemerintah Melalui Buku Pendoman Yang Mungkin Sama Sama Kita Sudah Lihat Jadi Artinya Memang Hingga Saat Ini Kesebuah Tempat Untuk Sebuah Laboratorium Untuk Melakukan Pemeriksaan Karena Saya Bisa Bilang Lab Belum Ada Untuk Melakukan Pemeriksaan Ini Secara Comersial Available Oke Jadi Saya Melanjutkan Dari Rumah Sakit M. Hussein Palembang Bertanya Bahwa Jadi Kalau Ada Orang Dateng Orang Palembang Dateng Dari Pengawasan Atau Pemantauan Atau Gimana Dok Jadi Kalau Ada Seperti Itu Jadi Kita Mesti Lihat Dulu Ada Nggak Kontak Dengan Pasien Yang Pengormasi Pasien Tersebut Yang Tadi Kata Kontak Berkunjung Ke Rumahnya Terus Satu Alat Transportasi Terus Menjenguk Pasien Tersebut Saat Di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bisa Mungkin Saudara Kontak Salaman Besuk Kalau Dia Masuk Begitu Itu Masuk Kriteria Kontak Kontak Risiko Tinggi Itu Harus Dilakukan Pemeriksaan Swap Tenggorok Tapi Kalau Dia Nggak Ada Kontak Sama Sekali Nggak Ada Hubungan Nggak Satu Tidak Merawat Walaupun Sama Sama Dari Depok Itu Nggak Ada Masuk Kriteria Kontak Dan Tidak Perlu Jadi Istilahnya Indonesia Ini Masih Belum Masuk Negara Yang Terjangkit Terjangkit Belum Walaupun Ada Depok Bukan Berarti Orang Depok Nanti Harus Berisah Itu Semua Belum Ini Ada Dua Pertanya Terakhir Karena Waktu Kita Terbatas Dari Dokter Elviani Jambi Beritanya Sebenarnya Waktu Berapa Dibutuhkan Untuk Pemersihan PCR Coronavirus Ini Berapa Lama Untuk Bisa Dapat Hasilnya Sebenarnya 3 Ke 4 Jam Kurang Lebih 3 Jadi Sebenarnya Tidak Terlalu Lama Untuk Bisa Memang Hasil Nah Untuk Pertanyaan Terakhir Yang lain Banyak Pertanyaan Tapi Saya Tidak Bisa Membacakan Semua Ada Pertanyaan Penting Apakah Vaksin COVID Ini Sudah Ada Apakah Vaksin Influenza Dan PCP Dapat Membantu Secara Tidak Langsung Untuk Mencegah Transmisi COVID-19 Minimal Jaga-jaga Silahkan Terima Terima Pertanyaannya Jadi Jelas Untuk Saat Ini Vaksin COVID-19 Saya Jawab Tidak Belum Ada Bukan Tidak Belum Ada Mudah Harapannya Ada Karena Seluruh Sudah Mencari Vaksin Ini Tapi Memang Untuk Mendevelop Vaksin Itu Tidak Mudah Karena Banyak Proses Yang Harus Dilewati Dari Mulai Uji Hewan Eskalasi Eskalasi Selanjutnya Jadi Kalau Didengar Dari Berita Dan Kita Baca Di Literatur Umumnya Paling cepat Untuk Kita Mendevelop Vaksin Paling Enggak Dalam Hitung Hari Minggu Bulan Saya Kira Mungkin Jawabannya Belum Itu Yang Pertama Jadi Untuk Covid 19 Belum Ada Vaksin Kemudian Bagaimana Dengan Kita Melakukan Vaksin Terhadap Virus Virus Lain Seperti Influenza Dan Niemunia Atau Yang Lain Bakteri Niemunia Tentu Ya Saya Akan Mengatakan Ini Akan Beneficial Tapi Beneficial Barangkali Bukan Langsung Terhadap Covid 19 Karena Yang Namanya Vaksin Pasti Dia Akan Orientasinya Spesifik Untuk Yang Dituju Jenis Patogen Tapi Dengan Kita Memvaksinasi Diri Kita Terhadap Influenza Atau Nemococ Barangkali Kita Tetap Akan Benefit Karena Mudah-mudahan Dengan Sudah Divaksinasi Kita Memiliki Antibody Yang Baik Sehingga Kita Tidak Terpapar Dengan Kemungkinan Infeksi Virus Influenza Ataupun Bakteri Streptococ Sebagai Penyebab Nemococ Karena Kita Tahu Bahwa Virus Influenza Ini Sebetulnya Banyak Beredar Di Di Apa Di Kemunitas Banyak Beredar Tapi Barangkali Deteksinya Yang Gak Banyak Dilakukan Jadi Akhirnya Barangkali Sembuh Dengan Sendirinya Oleh Karena Dayatan Tubuh Atau Ya Mungkin Memberat Tanpa Ketahuan Tapi Kalau Pengalaman Saya Dan Dr. Martin Di Beberat Di rumah Sakit Swasta Kita Melakukan Pemeriksaan Biofire Jadi Kita Ambil PCR Dari Sediaan Dahak Dari Orofaring Di Swap Itu Menguji 20 Sample 20 Sampai 21 Jumlah Virus Respiratori Yang Ada Kami Mendapatkan Infeksi Virus Influenza Ini Memang Beberapa Kali Kita Dapatkan Dari Kasus Yang Kita Beriksa Mulai AH1 AH2 Dan AH3 Ini Kita Ketemu Semua Jadi Artinya Influenza Penting Tapi Seringkali Kita Tidak Buktikan Jadi Akhirnya Menjadi Suatu Penyakit Yang Tidak Pernah Ketahuan Jadi Artinya Vaksin Penting Tapi Berhubungan Sama Covid-19 Kayaknya Agak Jauh Dok Sebenarnya Saya sudah Harus Menutup Tapi Ada Satu Pertanyaan Yang Kayaknya Harus Saya Utarakan Dari Mbak Suci Rayan Sari Tentang Masker Dok Dok Dr. Martin Apu Dr. Adit Apakah Memang Kita Boleh Pakai Masker Atau Tidak Pakai Masker Katanya Ada yang Bilang Sakit Saja Pakai Masker Atau Yang Tidak Apa Yang Bergejala Pakai Masker Dan Bagaimana Dengan Tenaga Kesehatan Yang Tidak Tahu Pasien Sebenarnya Itu Ada Covid-19 Atau Tidak Apakah Semua Sekarang Harus Kita Harus Pakai Masker Di IGD Atau Tenaga Kesehatan Atau Seperti Apa Karena Maskernya Lama-lama Habis Di rumah Sakit Habis Gimana Silahkan Ini penting Sekali Karena Orang Bertanya Tanya Harga Masker Sudah Jajim Langit Baik Terima kasih Mbak Suci Mbak Suci Rayyan Baik Terima kasih Ini pertanyaan Yang real Pertanyaan Yang terjadi Saat Ini Dan Memang Kita Hadapi Sekarang Jadi Tentu Masker Ini kan Tujuannya Untuk Proteksi Proteksi Terhadap Air Liur Dan Yang lain Lain Dan Tentu Kita Harus Lihat Dulu Kira-kira Kita Akan Berada Dalam Kondisi Yang Berisiko Atau Tidak Jadi Mungkin Saya Akan Mengatakan Kalau Kita Berada Dalam Kondisi Umum Yang Barangkali Seharusnya Lebih Banyak Orang Sehat Kita Tentu Berpikir Masker Ini Akan Menjadi Suatu Hal Yang Barangkali Tidak Terlalu Bermanfaat Kecuali Kita Harus Berada Dalam Kondisi Yang Terlalu Ramai Padat Sekali Yang Kita Tidak Pernah Tau Orang Di Kanan Kiri Kita Sakit Atau Tidak Atau Mungkin Seperti Kami Ini Yang Bekerja Di Bidang Infeksi Dan 80% Pasien Kami Yang Datang Pasien Infeksius Tentu Hal Hal Seperti Ini Akan Membuat Penggunaan Masker Menjadi Lebih Diutamakan Sebetulnya Ini Yang Kemudian Menjadi Judgment Apakah Kita Perlu Menggunakan Masker Atau Tidak Dan Kalau Hanya Orang Sakit Yang Menggunakan Masker Ini Sebetulnya Mungkin Lebih Pas Memang Prioritasnya Orang Sakit Yang Pake Masker Supaya Dengan Dia Memblokir Dirinya Diharapkan Sudah Cukup Efektif Dan Baik Supaya Dia Tidak Mengeluarkan Orang Ke Orang Lain Tapi Mana Kalau Orang Sehat Juga Ingin Menggunakan Masker Ya Itu Hak Masing-masing Orang Dan Logikanya Kalau Disini Ditutup Disini Ditutup Logikanya Ini Tentu Akan Menjadi Metode Pencegahan Yang Lebih Efektif Tapi Ternyata Tidak Hanya Masker Yang Menjadi Kunci Tapi Juga Cuci Tangan Seperti Disampaikan Tadi Oleh WHO Dan Di slide Kami Bahwa Cuci Tangan Sesering Mungkin Dan Sebisa Mungkin Kita Meminimalisir Untuk Menyentuh Daerah Wajah Kita Sendiri Artinya Hidung Mulut Sebelum Kita Mencih Tangan Karena Hal-hal Seperti Ini Yang Akhirnya Membuat Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Kita Sentuh Itu Tidak Membawa Kuman Yang Kemudian Bisa Menginfeksi Dari Kita Sendiri Mungkin Itu Dokter Martin Ada Mau Tambahkan Ringkas Saya Bawa Jadi Pemakaian Masker Sudah Diterangkan Untuk Tenaga Medis Jadi Masker Surgical Hanya Untuk Droplet Begitu Pasien Nanti Dirawat Di rumah Sakit Diambil Sop Tenggorok Nanti Pemberian Nebulisasi Oleh Suster Dokter Mesti Pakai Masker Yang N95 Karena Droplet Transmission Berubah Menjadi Airborne Transmission Kalau Kontak Erat Yang Jelas Menangani Pasien Yang Memang Sudah Confirm Tadi Probable Minimal Kali Tapi Kalau Kayak Umum Begini Kita Pergi Pasar Naik Kereta Api Segala Macem Cukup Masker Ini Malah Justru Yang Memang Bergejala Yang Perlu Ya Sepertu Ya Bisa Kita Sampaikan Baik Saya Rasa Demikian Dokter Adit Dokter Martin Saya Rasa Waktu Juga Yang Membatasi Kita Dan Saya Ada Sedikit Beberapa Kesimpulan Dari Publi Webinar Ini Tentang Bagaimana Kesiagaan Internis Menghadapi Serangan Coronavirus Yang Pertama Tadi Dokter Martin Dan Kedua Pembicara Menjelaskan Bahwa Rumah Sakit Terujukan Sudah Bertamah Di Seluruh Indonesia Tadi Sudah Jadi 132 Di Seluruh Indonesia Jakarta Sendiri Yang Tadi Cuma Tiga Betul Harus Secara Total Nah Alur Penanganannya Ini Pasien Dengan Pendekatan Tim Dan Tentu Di setiap Rumah Sakit Ada Spesialis Penyakit Dalam Di Dalam Ya Gak Ada Rumah Sakit Yang Ada Spesialis Penyakit Dalam Karena Sarat Untuk Rumah Sakit Ada Spesialis Penyakit Dalam Jadi Siap Siap Para Internis Di Seluruh Indonesia Kemarin Saya Baru Dapat Telepon Dari Palu Mengatakan Kami Ada Lima Rumah Sakit Yang Jadi Rujukan Dua Lengkap Tapi Yang Tiga Hanya Ada Penyakit Dalam Ya Kalau Penyakit Dalam Harus Siap Dan Kita Sebagai Internis Harus Siap Dan Nanti Siap Harus Menambah Ilmu Kita Dan Kita Akan Membuat Program Kedepan Untuk Bisa Menyebarkan Ilmu Tentang Penanganan COVID-19 Ini Yang Kedua Tadi Berkaitan DPJP Spesialis Penyakit Dalam Baik Konsultan Pulmonologi Maupun Konsultan Penyakit Trophic Dan Infeksi Ini Akan Menjadi Leader Untuk Bisa Menangani Penyakit COVID-19 Ini Tentu Bekerjasama Dengan Sejawat Kita Spesialis Paru Dan Anak Kalau ada Pasien Anak Dan Spesialis Penyakit Dalam Atau Internis Umum General Yang Bukan Konsultan Pulmonologi Atau KPTI Ya Harus Siap Mengetahui Kasus Ini Dan Kita Betul-betul Kita Bisa Berkomunikasi Kalau ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Dan Yang Ketiga Kami Sangat Menyarankan Setiap Rumah Sakit Harus Mempunyai SOP Dengan Peran Spesialis Penyakit Dalam Di Setiap Rumah Sakit Besar Maupun Kecil Sebenarnya Karena Pasti Rumah Sakit Kita Ada Rumah Sakit Kecil SPPD Kita Doang Sendiri Disitu Harus Ada SOP Bagaimana Dan Kalau Terjadi Ada Kecurigaan Pasien Dengan Pengawasan Atau Pemantauan Bagaimana Dan Kita Harus Merujuk Kemana Dan Sebagainya Itu Harus Kita Pikirkan Yang Keempat Insyaallah Teman Sejawat Sekalian Dan Bapak Ibu Yang Kami Hormati Internis Spesialis Penyakit Dalam Itu Siap Untuk Menangani Atau Siap Dalam Menghadapi Ini Kami Akan Mengadakan Workshop Berseri Menggunakan Webinar Ini Tapi Memang Kalau Untuk Ini Khusus Tertutup Tidak Terbuka Secara Umum Seperti Webinar Kali Ini Tapi Akan Berseri Dan Kita Akan Mengundang Mungkin Perregional Pesertanya Tidak Terlalu Banyak Dan Kita Akan Adakan Live Tanya Jawab Kalau Sekarang Pertanyaan Hanya Lewat Ketikan Tulisan Tetapi Nanti Kita Bisa Lakukan Secara Live Bisa Seperti Berdialog Sehingga Kita Lakukan Workshop Tapi Melalui Webinar Sehingga Kita Bisa Betul Betul Mentularkan Ilmu Ini Dengan Baik Dan Terakhir Teman Sejauh Sekalian Acara Ini Kita Akan Record Dan Filmnya Akan Kita Sampaikan Dalam Bentuk Youtube Dan Bisa Ditonton Berulang Ulang Oleh Teman Teman Materinya Akan Kami Bagikan Ke Publi Cabang Dan Diharapkan Para Teman Sejawab Di Publi Cabang Ini Membuat Acara Acara Kecil Mengedukasi Teman Sejawab Internis Kita Spesialis Lain Juga Atau Dokter Dokter Umum Di Tempat Kita Untuk Memodalkan Slide Ini Untuk Memberikan Gambaran Bagaimana Atau Sebenarnya Apa Penyakit Covid-19 Terakhir Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Sampai Jumpa Pada Acara Webinar Selanjutnya Karena Publi Selalu Berusaha Untuk Melayani Indonesia Berbakti Untuk Negeri Dan Demi Indonesia Sehat Sekian Terima Kasih Terima Kasih Dokter Adit Dan Dokter Martin Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima